Jelang menghadapi Piala AFF hingga Piala Dunia 2023 mendatang, Timnas Indonesia mendapat 3 kabar baik. Berikut 3 kabar baik Timnas Indonesia yang bisa bikin Sinta Yong lega. Satu, saat ini Tim Transformasi Sepak Bola Indonesia sudah mulai bekerja. Pada tanggal 29 Oktober 2022, seluruh kementerian terkait, Kemenpora, Kemenkes, Kementagri, KONI, Kepolisian, PSSI, FIFA, AFC, akan berkantor terus setiap hari, di bawah kantor PSSI yang untuk Piala Dunia U22 2023. 2. Sebanyak 3 pemain Timnas Indonesia menjadi bidikan klub luar negeri Malaysia, lirikan ini muncul seiring berakhirnya Liga Super Malaysia musim 2022. Yang pertama ada Riki Kambuwaya, gelandang Timnas Indonesia yang kini tengah berkarir bersama Persib Bandung. Riki Kambuwaya menjadi salah satu pemain incaran yang tengah dibidik oleh Terengganu FC. Klub ini berstatus sebagai runner-up Liga Super Malaysia 2022. Transfer Riki Kambuwaya menuju Terengganu FC tampaknya akan sedikit sulit. Sebab, pemain asal Papua ini masih terikat kontrak dengan Persib Bandung hingga akhir musim 2023 per 2024. Dengan kata lain, Terengganu FC harus menebus biaya transfer Riki Kambuwaya dari Persib Bandung. Selain Riki Kambuwaya, klub MSL lainnya juga tertarik dengan penggawat Timnas Indonesia lainnya mereka adalah Dimas Derajat dan Jakob Sayuri. Klub Malaysia mencoba memanfaatkan kelonggaran regulasi pemain asing plus situasi kompetisi sepak bola Indonesia saat ini yang belum jelas. Jakob Sayuri dirumorkan menuju Kuala Lumpur City FC, sedangkan Dimas Derajat diminati Selangor FC. Menurut Indos Transfer, Liga Super Malaysia 2023 akan menerapkan regulasi baru. Sebab, kompetisi kasta tertinggi ini akan diikuti sebanyak 18 kontestan. Terdapat perubahan regulasi pemain asing, setiap klub diizinkan untuk mendaftarkan 9 pemain asing di Liga Super Malaysia 2023. Rumor ini untuk kali pertama dihembuskan oleh akun Twitter yang sering mengabarkan rumor transfer pemain, 3 pemain Bali United yang juga pilar Timnas Indonesia Irfan Jaya perlahan mulai puli dari cedera. Kabar mulai pulinya penggawa Bali United Irfan Jaya, tentu juga jadi angin segar bagi Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Pasalnya Sinta Eyong tentu bakal punya banyak opsi di sisi sayap Timnas Indonesia saat Piala AFF nantinya, bagaimana? Menurut kalian, demikian info singkat dari kami, semoga menambah wawasan saudara, nantikan info menarik lainnya pada channel ini jangan lupa like, subscribe dan share, salam olahraga. Terima kasih telah menonton!